Apa kabar Leo? Temu lagi sama GB Diri dengan jodhia kebulanan Khusus bulan Mei Sorry GB buatin agak telat Untuk bulan Mei buat Leo Karena kesibukan Dan saya lebih mengutamakan pesan Ilahi Untuk Menyambut peradaban yang akan segera datang Itu the point aja Katuda saya shuffle Energi bersifat vice versa Bisa kebolak balik Dan belum tentu energi kamu yang ketarik Jadi jika dari awal Tidak resonate dengan kamu Kamu skip aja Saya lihat di bulan Mei ini Orang Leo Sorry orang Leo Ada tidak semua Ada yang sedang merindukan seseorang Ada yang sedang Memikirkan seseorang Tapi dia Tidak ingin Terlibat jauh dengan seseorang Yang dia pikirkan Karena dia mempunyai Seseorang lain Yang amat dia sayangi Keraguan di hati kalian Terhadap Seseorang yang jauh disana Yang membuat kalian Bingung gitu Untuk saat ini Di situasi negara yang sedang lockdown Ekonomi sedang menurun Kalian membutuhkan banyak uang Tapi Pasangan kalian yang disana Membutuhkan uang Membutuhkan biaya hidup Sementara kalian Tidak mempunyai banyak Pemasukan Itu menjadi cukup dilema Buat kalian Yang menjalankan Cinta segitiga Buat kalian yang terlibat Of fire Cinta segitiga Hubungan terlarang Di bulan Mei ini Leo amat sangat Terpukul Karena dia Harus memikirkan Segi keuangan yang Tidak ada pemasukan Bahkan pengeluaran Begitu banyak Kalian Nampaknya Dihadapkan Satu Masalah Yang harus cepat Kalian ambil Keputusan Disini Kalian dalam Kebimbangan Apakah Keputusan ini Akan bisa diambil Sangat tepat Dan bijaksana Akhirnya Kalian memohon Petunjuk kepada Ilahi Dengan banyak Meditasi Ataupun Sembayang Versi agama Kalian Jauh Dilubuk hati Terdalam Orang Leo Tidak ingin Memutuskan Pasangannya Yang Cinta segitiga Ini Pasangan Gebetannya Ini Ataupun Pelakornya Ini Atau Selingkuhannya Ini Karena dia Masih sangat Cinta Tapi Keadaan Yang Tidak Bisa Bertemu Ataupun Segi Keuangan Yang Tidak Dia Bisa Penuhi Menuntut Dia Harus Bijak Mengambil Keputusan Antara Melepaskan Seseorang Itu Atau Tetap Mempertahankan Tapi Dengan Dengan Konsekuensi Harus Membiayai Menafkai Hidupnya Begitu Baik Menafkahi Lahir Dan Batin Orang-orang Leo Ini Banyak Berkontemplasi Kedalam Diri Di Bulan Mei Mendekatkan Diri Kepada Ilahi Kalian Banyak Bertakaruk Indah Allah Banyak Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Memohon Petunjuk Kiranya Apa Yang Harus Diperbuat Langkah Selanjutnya Dalam Menapaki Kehidupan Ini Dalam Rumah Tangga Ataupun Mempunyai Hubungan Relationship Dengan Cinta Segitiga Kalian Kalian Ingin Sesuatu Yang Terbaik Tidak Ingin Menyakiti Salah Satu Pihak Sebagian Lagi Dari Orang Leo Saya Melihat Kalian Ada Yang Mendapat Tawaran Pekerjaan Bisnis Ada Yang Mendapat Santunan Dari Pihak Lain Entah Dari Pemerintah Dari Teman Dari Saudara Banyak Sekali Warga Leo Tidak Mampu Di Bulan Mei Ini Mendapat Santunan Dapat Bantuan Entah Itu Uang Sembako Atau Apapun Disini Dari Secara Global Orang Leo Saya Lihat Buat Kamu Yang Jomblo Menemukan Seseorang Di Pertengahan Bulan Mei Buat Yang Berpasangan Banyak Sekali Dari Leo Merencanakan Akan Adanya Hidup Baru Ataupun Berumah Tangga Di Abis Lebaran Tertepatnya Di Akhir Bulan Mei Namun Tidak Buat Leo Yang Berumah Tangga Khususnya Yang Terjari Cita Segitiga Di Bulan Mei Ini Kalian Seperti Terkena Karma Kalian Maju Mundur Susah Kalian Mengalami Apa Yang Dikatakan Lakon Diri Karma Itu Terjadi Di Bulan Mei Ini Buat Kamu Yang Berumah Tangga Yang Terlibat Cinta Segitiga Kamu Dalam Dilema Masalah Keuangan Dan Kasih Sayang Kamu Oleng Di Keuangan Para Leo Yang Berumah Tangga Bahkan Cenderung Mungkin Kalau Kamu Tidak Kuat Mengambil Keputusan Dengan Sangat Bijaksana Kemudian Kamu Akan Menceraikan Pasangan Kamu Ini Atau Mungkin Kamu Membela Pelakor Selingkuhan Kamu Dan Meninggalkan Istri Sah Kamu Begitu Karena Adanya Rasa Cinta Yang Dalam Tapi Rasa Tanggungjawab Ingin Memenai Kebutuhan Selingkuhannya Merasa Kasihan Dengan Selingkuhannya Apakah Dia Bisa Makan Nun Jauh Di Sana Apakah Dia Sendiri Kangen Atau Apa Takut Diganggu Orang Sementara Kamu Tidak Bisa Menemui Dia Kamu Tidak Tau Lagi Keadaan Dia Bagaimana Orang Orang Leo Yang Sudah Berumah Tangga Ini Terlibat Cinta Segitiga Ini Sungguh Dalam Dilema Saat Ini Antara Rindu Dengan Selingkuhannya Tapi Juga Mikir Keuangan Itu Nampaknya Kalian Akan Memutuskan Istri Sah Kalian Saya Lihat Disini Dan Membelas Selingkuhan Kalian Begitu Untuk Kalian Yang Berumah Tangga Buat Yang Membujangan Yang Jomblo Kalian Akan Menemukan Cinta Sejati Buat Yang Berpasangan Akan Banyak Sekali Yang Menikah Setelah Lebaran Untuk Keuangan Banyak Sekali Berdatangan Masuk Di Akhir Bulan Mei Buat Warga Leo Buat Para Pengusaha Wira Swasta Di Bulan Mei Ini Kalian Carut Marut Bangkrut Kesulitan Apalah Itu Menerpa Di Kehidupan Kalian Semua Itu Terjadi Atas Lakon Diri Perbuatan Jika Kamu Dalam Kekayaan Kamu Keberlimpahan Kamu Kamu Pergunakan Di Jalan Yang Salah Tidak Tempatnya Dan Banyak Berbuat Maksiat Tentu Mendapatkan Karma Di Bulan Mei Ini Begitu Oke Segitu Reading Saya Buat Warga Leo Di Bulan Mei See you Bye